Hai guys, balik lagi dengan Viresepi Hari ini saya mau sharing resep keripik singkong pedas yang enak, mudah dibuat dan juga cocok untuk teman-teman yang lagi nyari resep keripik untuk berjualan Ikutin setiap step by stepnya juga perhatikan jenis bahan singkong ataupun bumbu tabur merek yang saya pergunakan ya teman-teman supaya nanti hasilnya bagus, enak dan memuaskan pertama kita kupas dulu singkongnya ya disini saya mempergunakan 1 kg singkong kalau di daerah saya, di daerah Jawa Barat ini disebutnya singkong manehot singkong manehot ini khusus ya teman-teman singkong untuk bikin keripik singkong nanti hasilnya lebih bagus ya kalau buat keripik lebih renyah dan juga ukurannya pas ya singkong ini biasa juga disebut singkong putih bisa dilihat ya teman-teman kalau dipotong bagian tengahnya itu putih bersih kayak gini kulitnya juga dari pinggir kalau dipotong kelihatan putih bersih ya setelah dikupas semua bagian kulit luar singkong ini kita cuci bersih dulu ya singkongnya supaya nggak ada tanah yang masih menempel setelah dicuci sampai bersih ini kita potong-potong dulu ya teman-teman ini kira-kira seukuran 2 ruas jari ya teman-teman supaya nanti gampang diparut dengan parutan keripik singkongnya ya nah ini saya pakai parutan keripik singkongnya kayak gini ya teman-teman ini bisa buat bikin keripik singkong keripik pisang bahkan buat ngiris bawangnya ini bagus banget menurut saya saya udah coba nanti teman-teman yang pengen beli juga yang sama kayak gini saya kasih ya linknya link belanjanya di kolom description di tempat saya belanja jadi teman-teman tinggal klik ya nah ini pisau untuk pemotongnya ya teman-teman di bagian pinggirnya ini ada baut yang bentuknya kayak gini untuk mengatur ketebalan dan juga ketipisan nanti hasil parutannya ya jadi kalau teman-teman nanti coba parut ketebalan boleh baut itunya diputar ya jadi nanti hasilnya bisa disesuaikan ketebalan ketipisannya ini bisa dilihat ya teman-teman yang bagian atas ketika bautnya udah saya kencengin jadi tipis yang bagian bawah ketika awal saya mulai marut itu masih tebal banget ya ini kita parut semua sampai semua singkongnya habis ya teman-teman hati-hati ya marutnya jangan terlalu tipis kalau terlalu tipis nanti ketika digoreng setelah selesai hasilnya kadang suka jadi kayak kaca gitu kalau terlalu tipis juga kurang enak ya segini ketebalannya cukup ya nah lalu ini kita rendam semua tadi singkong yang telah kita parut lalu masukkan setengah sendok makan kapur sirih nah direndam dengan air kapur sirih ini rahasia nanti singkongnya ketika digoreng tetap empuk ya teman-teman jadi nanti ketika matang itu digigit gak tajam digigi suka ada kan ya keripik singkong yang nusuk-nusuk digigi kalau ini nanti hasilnya bakalan empuk tapi tetap renyah tetap garing jadi enak banget ya biasanya penjual-penjual keripik singkong pasti pakai larutan air kapur sirih ini ya untuk merendam keripik singkongnya sebelum digoreng jangan lupa like dan subscribe video ini supaya teman-teman gak ketinggalan resep dan tips masakan lainnya jika teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya nanti saya bantu jawab merendam kurang lebih 15 menit cukup ya teman-teman nah ini lalu kita panaskan minyak ya untuk menggorengnya setelah minyaknya betul-betul panas kita masukkan ini parutan singkongnya ya kita goreng dengan minyak yang panas gak butuh waktu lama ya teman-teman buat menggorengnya sambil sesekali dibalikan nah kalau udah mulai berubah warna kayak gini ini udah mateng ya udah kecoklatan udah kering kita bisa angkat kita tirisin ya teman-teman bisa dilihat warnanya juga cantik banget rata ya pakai kapur sirih itu jadi nanti minyaknya juga gak nyerep ke singkongnya singkongnya tuh kering bersih minyaknya gak nyerep digigitnya juga renyah tapi tetep empuk ya teman-teman ini kita goreng sampai semua singkongnya habis ya nah sambil lunggu ditirisin kita siapkan dulu ini cabai bubuknya ya disini saya gak pakai bon cabai karena kalau untuk jualan harga jualan nanti terlalu tinggi saya pakai cengek kering ya teman-teman bentuknya kayak gitu bisa dilihat pertama kita sangrai dulu ya cengek kering ya disangrai hati-hati apinya jangan besar ya teman-teman pakai api kecil aja biar gak cepat gosong kalau gosong nanti hasilnya gak enak ya pahit nah ini kita sangrai sampai cengek keringnya matang ya buat teman-teman yang bingung cari cengek kering kayak gini dimana nanti saya bantu ya kasih link belanjanya di kolom description jadi teman-teman tinggal klik buat beli cengek kering kayak gini di toko online yang terpercaya ya yang biasa saya suka belanja nah ini kalau disangrai sampai matang kita blender ya sampai halus kayak gini teman-teman cengek keringnya nah lalu ini bumbu taburnya saya pakai bumbu tabur cap bintang kembar ya ini rasanya enak banget ya udah ada rasa bawangnya juga teman-teman harganya juga di bawah 3.000 rupiah tapi ini bisa jadi banyak untuk banyak ripik ini saya pakai 1 kg singkong disini saya pakai sekitar 3 sendok makan ya bumbu taburnya masih sisa banyak ya teman-teman ini saya belinya sama ya di toko online nanti saya bantu cantumin juga linknya jadi teman-teman buat yang mau coba bikin resep ini tinggal klik ya di kolom deskripsi cabai kering sama bumbu taburnya ya jadi bisa langsung bikin nanti di rumah ini kita aduk sampai semuanya rata ya teman-teman kalau teman-teman nanti bisa tes rasa dirasa kurang gurih biasanya sih yang jualan kripik singkong suka pakai penambahan lagi pecin sasa tapi kalau menurut saya ini udah cukup ya udah kerasa asinnya pedasnya gurihnya udah enak banget nah ini bisa dilihat ya teman-teman keripiknya sama sekali gak berminyak ya bagus banget ini kita coba ya teman-teman keripiknya enak banget teman-teman banyak tapi tetap empuk ya si keripiknya jadi gak nusuk-nusuk di gigi-gigi tuh keripiknya juga ini cabai buknya pedas kalau menurut saya ini pedas banget kalau dibilang kayak bon cabai yang level 30 tapi murah ya kalau pakai cengkeng kering yang tadi jadi costnya murah kalau pakai bon cabai kan mahal jadi kalau teman-teman yang mau jualan keripik boleh ya dicobain resepnya ikutin step by stepnya juga merk bahan yang saya pergunakan selamat mencoba semoga berhasil ya teman-teman jangan lupa like juga subscribe video ini supaya nanti teman-teman gak ketinggalan kalau saya ada upload video atau tips masakan terbaru lainnya thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati